Dan saya akan menjelaskan mengenai sources dari brand equity. Nah, sources dari brand equity itu, apa yang menyebabkan brand equity itu ada dan bagaimana marketer harus membuat brand equity. Customer based brand equity ada ketika customer memiliki high level of awareness dan juga familiarity terhadap suatu brand yang memberikan keunikan dan juga image yang kuat di bidang customer. Seorang marketer harus memberikan keunikan terhadap produknya, agar customer dapat memilih produknya dibandingkan dengan produk yang lain. Kemudian ada yang dimakan sebagai brand awareness. Nah, brand awareness itu adalah kemampuan pembeli potensial untuk mengenali ataupun mengingat sebuah merek. Brand awareness itu tergiri dari dua jenis, yaitu adalah brand recognition dan juga brand recall. Brand recognition itu adalah kemampuan konsumen dalam menanggapi suatu brand ketika diberi petunjuk. Sedangkan brand recall adalah kemampuan konsumen dalam mengingat kembali suatu brand ketika diberi petunjuk berupa kategori produk, kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh suatu kategori produk, ataupun situasi pembelian dan juga pemakaian. Kemudian ada advantage ataupun keuntungan adanya brand awareness. Yang pertama itu adalah learning advantage, yaitu adalah brand awareness memberikan pengaruh dan kekuatan kepada brand image. Untuk membentuk brand image, seorang marketer harus membuat sesuatu agar brandnya itu mudah diingat oleh customer. Kemudian yang kedua adalah consideration advantage, yaitu adalah consumer biasanya melakukan pertimbangan sebelum melakukan proses pembelian untuk memenuhi keinginannya. Membangun brand awareness menjadikan sebuah brand tersebut menjadi bagian dari consideration set customer, sehingga besar kemungkinannya brand tersebut dipilih oleh customer. Kemudian yang ketiga itu adalah choice advantage, di mana customer biasanya memilih suatu produk atau penjasa yang lebih familiar dan juga lebih umum dipilih oleh orang-orang lain. Kemudian ada yang namakan sebagai low involvement. Low involvement itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah consumer purchase motivation, di mana masyarakat tidak peduli terhadap brand ataupun produk. Contohnya, 40% masyarakat menganggap semua brand bahan bakar itu sama saja, dan mereka tidak mengetahui brand mana yang paling baik. Kemudian yang kedua adalah consumer purchase ability, di mana masyarakat sama sekali tidak memahami suatu produk ataupun brand. Dalam hal ini, mereka hanya memilih brand yang mereka tahu dan yang paling familiar bagi mereka. Hal ini mungkin dikarenakan kualitas produk itu sulit untuk menilai apabila tidak dirasakan sendiri secara individual. Contohnya itu adalah jasa. Kemudian ada yang namakan sebagai established brand awareness. Ada yang namakan sebagai repeated exposure, di mana banyak melakukan promosi sehingga semakin banyak masyarakat melihat, mendengar, dan memikirkan brand kita melalui nama yang unik, simbol dan logo unik yang mudah untuk diingat, promosi, sponsorship, ataupun publicity dan juga public relation. Kemudian ada yang namakan sebagai brand image. Brand image disebut juga sebagai citra merek, yang merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Berhubungan dengan sikap berupa keyakinan dan preferensi terhadap sebuah merek. Maka dari itu, citra yang dibangun harus positif agar maksimalkan proses pembelian. Kemudian, dalam membangun brand association yang terdiri dari brand attributes dan juga brand benefit. Brand attributes adalah fitur-fitur yang mendeskripsikan suatu produk ataupun jasa. Brand benefit adalah keuntungan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa sehingga personal value yang diterima oleh customer menggunakan produk atau jasa itu.